Benar, salah satu error yang sering terjadi pada sistem operasi Windows yaitu adalah error side by side. Perlu kalian ketahui bahwa error ini biasanya terjadi karena kesalahan dari paket sistem atau Microsoft Windows Package. Kesalahan ini dapat menyebabkan pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi desktop mereka lagi. Ya, misalnya seperti CorelDRAW atau AutoCAD dan lain sebagainya. Oke sebelumnya, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara mengatasi error side by side pada program Windows. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke baiklah, berikut ini adalah caranya. Oke, kita mulai dengan mengakses CMD terlebih dahulu. Tekan Windows plus X pada keyboard kalian ya. Kemudian pilih Command Prom sebagai admin. Atau ketikan saja dengan CMD pada pencarian Windows ya. Kemudian klik kanan pada hasil pencariannya. Kemudian jalankan sebagai administrator ya. Oke, jika kalian diminta untuk konfirmasi, lanjutkan saja dengan ya. Oke, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam Command Prom sebagai administrator ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengatasinya yaitu dengan melacak error yang terjadi ya. Kita ketikan saja xxtrace, spasi trace, strip log file, spasi sxtrace.etl ya. Oke, tekan Enter setelah itu. Kita tunggu beberapa saat sebelum menekan Enter kembali ya. Oke, masih pada jendela Command Prom di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetikan sxtrace ya. Kemudian spasi parse, spasi strip log file, titik 2, xxtrace.etl ya. Kemudian kita outputkan filenya dengan strip out file, titik 2, xxtrace.etl ya. Oke, jika keterangannya sudah seperti ini. Parsing, finish ya. Maka kita sudah berhasil mengoutputkan file log ya. Tekan Windows plus R pada keyboard Anda untuk membuka jendela Windows Run-nya. Ini kita gunakan untuk secara langsung dapat meluju ke folder tempat file log sebelumnya berada ya. Ketika saja seperti itu, kemudian kita akan langsung diarahkan menuju folder Windows, Windows System 32 ya. Oke, kita urutkan. Berdasarkan yang terbaru di sini, untuk dapat melihat file yang baru ditambahkannya, yaitu xxtrace.txt ya. Kita buka saja filenya untuk dapat melihat pesan error yang terjadi. Karena pesan error yang terjadi dapat menjadi beragam, maka di sini kami akan langsung menunjukkan cara untuk mengatasinya. Yaitu dengan membuka kontrol panel ya. Kita buka. Oke. Kemudian pilih bagian programs dan uninstall a program. Nah, tujuan kita membuka ini yaitu untuk menghapus installan Microsoft Visual C++ Redistributable pada sistem operasi Windows kita ya. Kita uninstall saja semua ini. Ya, kita uninstall semuanya. Tenang saja, jangan khawatir karena di sini tujuan kita yaitu untuk memperbarui semua package-nya ya. Di sini kami sudah menyiapkan file yang dapat kalian download untuk memperbarui Microsoft Visual C++ tersebut ya. Nah, di sini ya. Saya bukakan foldernya. Kalian install saja semua yang ada di sini. Di sini ya. Install juga untuk Microsoft XNA Framework dan Net Framework yang terbaru ya. Di sini adalah contohnya. Kalian pilih dan sesuaikan saja dengan tipe PC atau desktop kalian ya. Jika kalian menggunakan yang versi 32-bit, maka install yang versi 32-bit. Begitu juga sebaliknya untuk versi 64-bit. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa kesalahan yang menyebabkan terjadinya error side by side ya. Ketika kita menjalankan program aplikasi desktop ya. Itu terjadi karena paket sistem atau Microsoft Package versi 2005 yang tidak terinstall ya. Jadi, jangan khawatir karena di sini kami sudah menyediakan untuk berbagai macam versinya ya. Kalian tinggal download saja. Nah, khusus bagi kalian yang masih tidak bisa menggunakan cara sebelumnya. Maka, di sini kami akan memberitahukan sedikit cara lainnya. Yaitu dengan membuka kembali cmd atau command prompt sebagai administrator ya. Kita buka. Oke, ini adalah jendela cmd sebagai administrator ya. Di sini ketikan dengan sfc spasi slash scan now ya. Untuk mengecek ulang file system yang terdapat pada sistem operasi Windows kita. Ada pun beberapa cara lain yang dapat kalian gunakan. Yaitu dengan mencoba sistem restore ya. Jika kalian sudah membuat restore point sebelumnya. Maka gunakan restore point ya. Dengan recovery dan lain sebagainya. Untuk kemungkinan yang terburuk yang mungkin terjadi pada komputer Anda. Yaitu kalian harus meng-uninstall ulang sistem operasi Windows kalian ya. Pada bagian settings, pilih advanced startup. Kemudian pilih restore now ya. Untuk mengatur ulang kembali. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.